Kita beralih ke berita letusan Gunung Sinabung. Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho meninjau para pengungsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo. Gubernur Sumatera Utara berjanji akan merehabilitasi sawah warga yang terancam gagal panen akibat abu vulkanik. Gatot bersama rombongan mengunjungi desa Guru Kinayan, kecamatan Payung, di mana desa ini adalah lokasi terparah yang terkena hujan abu vulkanik Gunung Sinabung. Selain berbincang dengan warga, Gatot juga membagikan 35 ribu masker, sembakau serta dana senilai 400 juta rupiah bagi pengungsi Sinabung. Bagaimana mengurangi dampak dari abu ini, kita melakukan penyemprotan. Kita melakukan koordinasi dengan Kabupaten Kota agar mereka memberikan bantuan dengan mobil pemadam kebakaran. Sudah ada berapa? Ada 4 kabupaten Kota dan hari ini kita instruksikan nanti ada taman 5 kabupaten Kota lagi untuk dampakan lagi. Dan juga kemudian pemerintah provinsi hari ini menerahkan 30 ribu masker seperti ini agar adik-adik kita kemudian bisa beraktivitas tanpa kemudian harus tergabung. Terima kasih.